Tabrakan maut terjadi antara minibus berpenumpang tujuh orang dengan truk pengangkut CPO di ruas Jalan Transkalimantan, penghubung Sampir Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kendaraan minibus yang dikemudikan Koptu Supendi, seorang anggota TNI yang bertugas di Kodim Palangkaraya, rusak berat usai tabrakan dengan truk pengangkut CPO di ruas Jalan Transkalimantan, penghubung Sampir Palangkaraya, tepatnya di Desa Jamaras, km 42, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Kondisi serupa juga terjadi dengan truk pengangkut CPO yang rusak parah di bagian depan. Sopir truk CPO berhasil selamat, sementara tiga orang penumpang minibus masing-masing bernama Siti Purna, istri dari Koptu Supendi, anaknya Kinas Kya, serta kakak iparnya bernama Tohir tewas di tempat. Sementara itu sang sopir, yaitu Koptu Supendi, serta tiga penumpang lainnya selamat meskipun kondisinya kritis. Posisi mobil minibus itu sendiri apakah di jalannya atau di jalur lain? Kalau menurut posisi, keluar jalur. Jadi arahnya itu berlawanan arah ke melewati jalur arah Palangkaraya. Belum diketahui secara pasti penyebab kecelakaan ini. Namun menurut saksi mata, kejadian berawal dari minibus yang berusaha menyalip sebuah kendaraan yang berada di depannya. Namun dari arah berlawanan, juga nampak melaju sebuah truk CPO sehingga tabrakan tidak terhindarkan. Kasus kecelakaan ini kini tengah ditangani oleh pihak Satlantas Pores Kota Waringin Timur. Dari Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Didit Syahwani, TV One mengabarkan.